Intro Pemirsa Balai Polestarian Kebudayaan Wilayah 4 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Tanjung Binang berkodasama dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan menggelar kenduri budaya di Gedung Lam Kabupaten Bintan Ahad Sore Intro Membuat banyak kebiasaan-kebiasaan berubah perubahan nilai-nilai sikat dan tingkah lagu hal ini yang membuat kaya dari terperok berkelam raga Intro 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 Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan makan talam sehidang bersama para undangan. BPK sebagai lembaga yang berfungsi melesaikan tradisi adat budaya dipandang perlu menggelar event-event budaya, baik itu budaya masyarakat lokal setempat maupun budaya yang dibawa oleh perantau yang menetap di Bintan. Kali ini Balai Pelastarian Kebudayaan bersama Lam memberikan laluan kepada para seniman di Bintan untuk menampilkan hasil karyanya selama tiga hari dengan menampilkan lomba tari yang diikuti 28 grup tari yang diraksanakan di halaman Puja Sera Kolam Renang Kijang Kabupaten Bintan. Selain itu juga ada penampilan grup akustik sebagai perpaduan permainan dan lagu yang ditampilkan pada hari kedua kegiatan. Permisi Kepulauan Riau dan Riau ini yang mengajak lembaga adat Melayu Bintan bersama-sama untuk mensohorkan kegiatan ini kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Dan ini memberikan pesan kepada kita semua khususnya orang-orang Melayu yang ada di Bintan bahwa kegiatan kebudayaan kenduri ini memang salah satu khasanah kebudayaan yang telah dikembangkan oleh leluhur kita sudah berabad-abad lamanya. Jadi kita pada hari ini memang sangat memberikan ruang untuk itu agar generasi muda kita agar mereka tahu bahwa kebudayaan agama itu adalah sesuatu yang apabila dipadukan secara baik maka akan menghasilkan gagasan dan pertunjukan atau pekerjaan yang baik pula. Jadi memang kita sangat mendukung, memberikan sokongan yang sangat khusus lah untuk program yang dibuat oleh BPK, Profesi Riau dan Kepulauan Riau ini. Sementara itu kesenian Mak Yong merupakan seni drama hiburan juga dihadirkan di atas panggung lengkap dengan penyanyi dan menari. Lakon utama Awang memakai topengnya memberikan dampak tersendiri bagi penonton dan kelakuan lucunya itu. beberapa alat kesiapan budaya yang berbicara. Jadi sudah nampak tadi pada perlombaan, ya perlombaan ada ya tentang budaya Melayu. Dan ini membuat pengembangan budaya itu akan lebih mantap lagi. Nah saya bilang tadi bahwa saya punya, ini kan yang diadakan oleh Balai Perestarian Budaya. Mereka itu kan banyak kegiatan. Jadi tentang budaya, budaya apa saja ya. Nah untuk belayu Melayu sendiri, kita sarankanlah ya supaya pelang bisa berkerjasama sama mereka untuk mengembangkan budaya di Kabupaten Bintan ini. Nanti, misalnya nanti budaya di Kabupaten Bintan ini akan bisa berkembang dengan berkerjasama dengan Balai Perestarian Budaya. Mereka banyak kegiatan-kegiatan tentang pengembangan budaya ini. Saya rata itu. Selain penampilan seni akustik dan seni pentas, BPK dan LAM juga melaksanakan lomba lagu dengan memilih lagu Wan Sri Benih yang ditarik dari garis sejarah yang pernah terjadi di Polo Bintan sebagaimana perkembangan kondisi adat-istiadat yang terdapat di Bintan. Kesenian dan budaya para pendatang yang bermukim di Bintan juga membawa tradisi yang dibawa dari negeri asalnya. Seperti hal suku Jawa yang sudah lama tinggal di Bintan juga diberi kesempatan untuk menampilkan kesenian kuda lumping. Penampilan kuda lumping yang ditampilkan dari kebudayaan Jawa tersebut juga mendapat tempat di Bintan. Pada hari terakhir, pertunjukan kenduri budaya Melayu Bintan pertambahan pencak silat sebagai warisan budaya tak benda. Seni bela diri silat juga merupakan hasana budaya Melayu Bintan yang dikembangkan hingga pada generasi milenial ini. Dan tak kalah pentingnya, seni tari yang dari dulu dilakukan oleh masyarakat Bintan. Tari Melayu dihadirkan dengan alat musik penggiring secara live ditampilkan dari pemain Arkadion. Biola dan gendang dimainkan langsung oleh pemainnya untuk menggiring tari yang disebut dengan tari dangkung di mana para penari yang sudah bersedia untuk diajak menari. Memakai selendang yang dikenakan oleh para penari yang terdiri dari beberapa orang penari yang siap untuk mengajak pengunjung untuk menari bersama. Abdul Haris melaporkan dari Bintan yang dikenakan oleh Bintan